Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi ya dengan saya nah di video kali ini saya akan melakukan pemeraman ya teman-teman pemeraman yang saya sebut dengan peram gantung ya teman-teman pada daun talas beneng ya diharapkan dengan peram gantung ini hasil dari daun talas beneng ini bisa kuningnya maksimal ya teman-teman seperti apa caranya cara saya dalam melakukan teknik ini simak terus ya teman-teman tonton terus videonya nah seperti inilah ya teman-teman cara cara aplikasinya seperti ini ya teman-teman bisa teman-teman gunakan pisau ya gunakan pisau seperti ini jadi teman-teman pilih dulu daunnya ataupun pelepah yang sudah tua ya teman-teman yang sudah tua teman-teman pilih daun yang sudah tua atau pelepah yang sudah tua kemudian teman-teman bisa tekuk ataupun bisa teman-teman potong ya potong di bagian atas kemudian tapi teman-teman potongnya jangan sampai putus ya teman-teman jangan sampai putus jadi biarkan ada bagian kulit ya kulit yang menempel di bagian pelepahnya seperti ini ya nah untuk jaraknya jarak pemotongannya itu relatif ya teman-teman kalau teman-teman mau hasilnya lebih cepat teman-teman bisa potong lebih dekat ya teman-teman jadi lebih dekat ke daun pemotongannya otomatis ini akan lebih cepat jadi teknik seperti ini teknik atau cara seperti ini sistemnya kayak gini ya teman-teman jadi di dalam pelepah ini terdapat nutrisi yang akan mengalir ke bagian daun ya jadi kita potong di bagian sini agar si daun ini terhambat ya nutrisinya terhambat dan juga terputus ya teman-teman di sini nah seperti itulah caranya ya teman-teman jadi teman-teman tinggal potong krak asal potongnya jangan ingat ya jangan sampai putus ya teman-teman nah seperti ini seperti ini gak apa-apa ya teman-teman jadi posisi daunnya atau daunnya itu menggantung ya teman-teman menggantung seperti ini jadi usahakan jangan sampai putus ya teman-teman dalam proses pemotongannya nah disana juga sudah sebagian saya patahin ya teman-teman teman-teman bisa pilih dulu ya pilih dulu pelepah yang sudah tua kita teman-teman apa pilih kalau sudah teman-teman pilih ya kan ini kan sudah tua ya ini pelepah yang sudah tua kemudian teman-teman pilih nah kemudian sudah dipilih kemudian teman-teman potong bagian atas dan otomatis ini akan menggantung seperti ini ya posisinya menggantung seperti ini nah ya ini daunnya sudah tua posisinya sudah menggantung seperti ini nanti kenapa dilakukan teknik ini dia juga akan si apa nutrisinya kan sudah terputus nih nutrisinya sudah terputus kandungan air pun akan berkurang sehingga harapannya si daun talas beneng ini akan kuning sempurna ya teman-teman kuning di pohon jadi peram di pohon ya teman-teman atau biasa teman-teman perajang sebut dengan peram gantung di pohon ya peram gantung di pohon nah seperti ini salah satu contohnya lagi ya seperti ini jadi jangan sampai keputus ya teman-teman adapun cara lain gak sampai putus ya teman-teman cuman ditekuk doang bisa juga sebetulnya teman-teman ditekuk doang pun bisa ya cuman kadang-kadang hasil dari daunnya ada yang masih kuning ada yang sudah kuning ada juga yang belum kuning biasanya teman-teman dalam waktu tiga hari nah buat teman-teman yang ingin tahu kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan teknik ini dan untuk panennya berapa lama ya itu sebetulnya tergantung ya teman-teman tergantung daripada kecepatan atau percepatan kuningnya si daun talas ini ya teman-teman kalau dua hari sudah kuning otomatis kita sudah bisa panen tapi biasanya kalau kita lakukan teknik ini pada daun yang yang si hijau segar ya jadi tua namun hijau biasanya dalam waktu tiga hari itu sudah pada kuning sudah bagus ya nah seperti itulah ya teman-teman nah ini pelepas tua tekniknya seperti ini saya contohkan lagi ini daun sudah tua pelepasnya sudah tua kita bisa potong di bagian sini seperti ini pun sudah bisa ya teman-teman bisa satu bisa juga dua agar menghambat ke apa nutrisi ke daun ke arah daun jadi kita potong sampai rusak tapi tidak sampai putus semuanya tidak sampai putus nah seperti ini pun bisa ataupun teman-teman bisa lebih efektif dengan cara seperti ini teman-teman bisa potong kemudian bagian atasnya potong bagian atas tapi tidak sampai putus oke ataupun dengan cara seperti ini kita potong satu kemudian dua biarkan dia menggantung selama tiga hari nah ini juga sudah tua di pelepah atau di batang yang sama kita akan potong di sini satu satu ini sudah harus benar-benar patah ya teman-teman harus benar-benar dalam artian dalamnya itu sudah rusak ya satu kita potong dua seperti ini nah seperti ini nah seperti itu pun bisa ya teman-teman bisa teman-teman lakukan seperti itu kalau misalkan kalau pakai apa pakai pisau banyak yang putus nah seperti ini juga sudah tua daunnya kita potong satu dua kita biarkan seperti ini aja nanti dia akan kuning dengan sendirinya seperti ini ya seperti ini juga sebetulnya sama nah untuk hasilnya jadi untuk hasilnya dalam waktu tiga hari ya baru kita akan bisa melihat hasilnya jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya channel ini agar teman-teman tahu ya hasilnya seperti apa yang saya lakukan disini cara seperti ini hasilnya seperti apa nah teman-teman juga bisa lakukan kedua teknik ini ya pram gantung namun dengan dua metode ini ya bisa yang dipotong bisa juga yang ditekuk sampai rusak daunnya ini sudah pada tua ya daunnya kita potong satu kita potong lagi dua ya jadi seperti itu nah seperti ini ya lihat lagi ini sudah ada lagi yang sudah tua ya kita tekuk satu sampai rusak dan dua ya nah seperti itu biarkan kuning dulu ya teman-teman sebelum kita panen biasanya dalam waktu tiga hari pun biasanya sudah siap kita panen ya seperti ini satu ya baru satu dua biar hasilnya lebih cepat dan lebih maksimal ya satu dua ini juga ini kebetulan di tumpang sari sama pohon pisang ya teman-teman tumpang sari sama pohon pisang ini kurang bagus ya daunnya nah seperti itu ya teman-teman semoga membantu teman-teman semuanya yang ingin melakukan pemeraman jadi ada beberapa teknik yang disini saya lakukan teman-teman bisa lihat hasilnya di channel channel ini tentunya ya teman-teman hasilnya nanti saya akan masukkan lagi ke channel ini ya seperti ini ya teman-teman kita ambil dua pelepah seperti biasa kita sisakan yang masih muda ya tiga pelepah yang masih muda seperti ini kita sisakan nah ini ada empat pelepah kita ambil satu yang tertuanya kita potong satu dua seperti ini menggantung seperti ini ya menggantung hasilnya seperti apa jadi teman-teman terus simak ya terus pantengin dan jangan lupa untuk subscribe ya biar gak ketinggalan hasilnya seperti apa nanti akan saya masukin lagi ada pun kendala-kendalanya seperti apa kita akan update lagi agar teman-teman yang baru gak apa biar bisa lebih cepat ya belajarnya karena kebanyakan di channel yang lain hanya membahas tentang bisnisnya seperti ini ya satu dua nah seperti ini kita akan lihat nanti hasilnya setelah tiga hari ya teman-teman tiga hari ini juga masih ada satu dua ya seperti ini ini sudah tua nih satu dua seperti ini kalau yang simple seperti ini ya satu dua yang simple dan juga cepat ya nanti kalau kita panen kita ambil agak panjang aja gak masalah ataupun pendek juga gak masalah oke mungkin sekian dulu ya teman-teman di video kali ini semoga teknik ini bisa bermanfaat channel-channel apa konten di channel ini juga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh